hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin alhamdulillah aku masih bisa share lagi aktivitas harianku ke teman-teman semua nah ini tuh diawali pagi hari ya teman-teman sekitar jam 8 lewat atau enggak udah jam setengah sembilanan ini tuh aku mau buang sampah dulu ya teman-teman terus juga aku mau lanjut untuk sapu-sapu teras nah teman-teman jangan safok dengan taman miniku yang rumputnya itu udah panjang-panjang lagi nanti juga aku sekalian mau cabut-cabutin rumput ini yang pertama aku mau sapu dulu untuk di atas meja teras coklat ini ya teman-teman untuk menghilangkan debu-debunya aja jadi aku langsung sapu pakai ijuknya nah ini ada sapu putih sendal putihnya abang ini aku angkat dan aku sapu-sapu juga untuk di bagian bawahnya nah untuk keadaan pagi hari di rumahku ini tuh kalau pagi masih belum terlalu terik ya teman-teman teman-teman untuk mataharinya jadi masih agak mendung gitu masih agak teduh dan ini udah selesai untuk aku sapu di bagian bawah meja teras lanjut untuk sandal putih abang aku taruh lagi dan ini lanjut juga aku mau sapu-sapu aja nah pokoknya kegiatanku itu di rumah ya kayak gini-gini terus ya teman-teman jadi video yang aku upload ya seputaran kegiatan aku di rumah namanya juga daily vlog ERT jadi teman-teman semoga nggak bosen ya lihat aktivitasku itu-itu aja berputar tiap harinya diulang-ulang nah ini udah selesai untuk di bagian bawah meja lanjut aku geserin tadi untuk kursi di terasnya ini aku sapu juga bagian bawah karpot di lantai karpot di bawah tempat sekop itu ya teman-teman ada daun-daun kering banyak dan juga ada kotoran debu-debu karena itu kan tempatnya agak terselip gitu ya teman-teman agak nggak terjangkau dengan sapu jadi aku masukin aja sapunya kesana disapu supaya bersih total nah ini lanjut aku mau sapu juga untuk diatas kursi bulat coklat ini dan ini juga untuk di bagian bawah selang aku angkat ya teman-teman dan aku bersihin juga karena banyak ada tumpukan kotoran ada kotoran cicak juga ada daun-daun kering teman-teman semuanya sambil nyimak aktivitasku sambil nonton videoku lagi ngapain sekarang sudah beres-beres rumah belum dan nonton videoku di jam berapa boleh ya tulis di kolom komentar nah ini ternyata aku baru sadar ya teman-teman kalau sapu di teras itu tuh yang ijuk-ijuknya itu udah agak kotor dan aku baru tahu setelah ini aku edit kalaupun aku lihat kemarin pasti langsung aku bawa ke dapur ya teman-teman mau aku cuci dulu tapi ini nanti setelah aku tahu ijuknya ini kotor sorenya itu aku langsung bawa ke dapur dan aku cuci aku cuci kalau untuk sapu-sapu teras itu tuh ijuknya cuma aku kasihin dengan cairan pencuci piring ya teman-teman terus aku kucek-kucek aku kocok-kocok gitu agak kayak disikat pakai tangan aja sih nggak usah pakai sikat beneran supaya untuk menghilangkan kotoran di ijuk-ijuknya ya teman-teman tapi yang paling sering itu tuh aku cuci kalau untuk sapu bagian dalam rumah itu tuh pasti seminggu sekali aku cuci ya teman-teman supaya ijuknya tetap bersih dan kalau untuk sapu-sapu rumah lantai rumah kita itu terjaga kebersihan ya teman-teman nggak kotor nggak lengket-lengket gitu kalau ijuknya bersih nah ini untuk di bagian teras bawah udah mau selesai setelah ini aku lanjut mau sapu di bagian teras samping ya teman-teman yang di depan kamar depan nah ini dia teman-teman bisa lihat itu tuh udah ada muncul mataharinya tapi berhubung sekarang yang tetangga samping rumah itu udah ninggikan tembok ya teman-teman udah dipakein tembok samping jadi untuk di bagian kamar depanku sekarang Alhamdulillah udah agak adem udah teduh nggak terlalu panas kayak dulu sebelum dipasang tembok sama tetangga sebelah nah ini aku sapu-sapu aja untuk seluruh bagian lantainya dan teman-teman juga bisa lihat itu tuh banyak banget daun-daun kering ya teman-teman nah ini tuh pasti daun-daun dari mana aja dari tetangga depan mungkin juga dari daun kuncup merah tanemanku sendiri jadi ke yang kering-kering itu tuh terbang terbawa oleh angin ya teman-teman nah ini aku tuh kelupaan mau bawa sekopnya jadi untuk daun-daun keringnya langsung aku sapu dan aku buang ke selokan gini ya teman-teman jangan ditiru ya teman-teman kalau ada hal yang ngebaik di videoku Alhamdulillah udah selesai untuk sapu-sapu teras keseluruhan sekarang aku lanjut mau cabut-cabutin untuk rumput di tanaman miniku ya teman-teman dan ini tuh baru beberapa hari yang lalu seminggu kalau nggak salah udah tinggi lagi aja untuk rumput-rumputnya ini tuh mungkin disebabkan karena udah sering hujan ya teman-teman jadi untuk tanah-tananya itu subur karena hampir setiap hari sering tersiram oleh air hujan makanya ini udah tinggi lagi dan sekarang langsung aku cabut-cabutin aja untuk rumput-rumputnya pakai tangan ya teman-teman karena aku udah sering bilang kalau aku tuh nggak punya alat untuk gunting-gunting rumput jadi langsung pakai tangan aja nah ini karena udah agak jauh dan aku tuh agak susah aku langsung copotin sendal dan aku langsung naik ke semen putih ini ya teman-teman dan langsung aku cabut-cabutin aja untuk semuanya nah ini tuh bermacam-macam ya teman-teman ada yang bentuk kayak putri malu ada yang kayak alang-alang apa liar gitu ya teman-teman terus juga ada yang kayak bentukannya bunga pokoknya ini yang kelihatan agak tinggi-tinggi dan udah melebihi dari rumput normal kayak rumput sintesis gitu langsung aku cabut-cabutin aja nah ini ya teman-teman ternyata di tetangga samping kanan itu tuh ada bunga sepatu teman-teman bisa lihat yang warna-warna oranye kemerah-merahan itu tuh layan dari kelopak-kelopak atau dari tangkai-tangkai bunga sepatunya nah itu ya teman-teman bisa lihat dan ternyata cantik ya teman-teman kalau ada taneman yang bunganya itu berbuah gini maksudnya ada warna-warni selain warna hijau hijau kan seger kalau dipandang mata ya teman-teman jadi kalau pas ada bunga sepatu ini tuh jadi kelihatan cantik nah ini ada bulu kaki seribu ya teman-teman ulat kaki seribu lagi jalan-jalan di tembok aku nggak terlalu takut kalau lihat ulat atau cacing kayak gitu ya teman-teman jadi aku biasa aja nah ini untuk di di bagian deket atau di bawah kuncup merah ternyata udah rimbun atau udah banyak banget untuk rumput-rumputnya jadi langsung aku cabut-cabutin aja nih teman-teman dan teman-teman juga bisa lihat itu tuh kalau untuk kuncup merah daun-daunnya itu cepet banget rontok dan kering-kering ya teman-teman dan itu juga teman-teman bisa lihat banyak banget untuk tumpukan daun-daun kering dari tanaman kuncup merah aku di bagian bawah nah ini untuk rumput-rumput yang udah aku cabut aku ada dua tumpukan ini tadi yang bagian ke arah deket selang langsung mau aku buang aja ke ember sampah di pinggir jalan ini ya teman-teman dan itu lagi ada tumpukan satu lagi yang di bagian deket si kuncup merahnya oh ya teman-teman hari ini masak apa ini tuh aku divingnya di pagi hari lagi ya teman-teman sekitar jam 9 dan ini tuh posisinya aku belum masak karena lagi kehabisan gas dan gasnya juga udah aku taruh ke warung tetangga udah aku bayar juga nanti tantenya tinggal ngabarin kalau gasnya udah ready dan tinggal diantar ke rumah jadi ini sekarang kerjaan rumahku udah beres tinggal masak aja tunggu gas dateng makanya aku sempetin untuk dabing dulu untuk video tayang di hari Jumat besok nah ini aku sapu-sapu dulu ya teman-teman di bagian lantai teras tadi itu ada banyak runtuhan dari tanah yang aku buang bekas rumput-rumput dicabut udah selesai sekarang aku taruh lagi sapu ke tempatnya semula nah ini sekarang aku mau siram tanaman ya teman-teman dan teman-teman bisa lihat tanganku itu kotor karena habis cabut rumput dan banyak juga lengket dari tanah-tanahnya nah ini aku langsung siram-siram aja terus aku langsung juga mau siram tanaman dan rumput-rumput di taman miniku ini nah itu teman-teman jangan salvo kenapa ada keramik empat buah gitu itu tuh ada sisaan dari waktu untuk bikin teras rumah ini ya teman-teman masih ada empat buah untuk sisaan keramiknya jadi ditaruh disini aja nah ini untuk kuncup merahku ternyata udah tumbuh dengan subur banget ya teman-teman udah rimbun banget daun-daunnya dan ini tuh sebenarnya bisa dibentuk-bentuk gitu ada juga untuk tukang yang urus-ngurus tanaman komplek aku belum sempet ketemu sama bapaknya untuk minta dibentuk-bentukin gitu kalau aku nggak bisa ya teman-teman yang bentuk-bentukin bunga bentuk-bentukin daun-daun supaya berbentuk gitu jadi nanti kalau ketemu bapaknya ya entah kapan mau nggak dia untuk ngerawat tanaman kuncup merah ini nah teman-teman mungkin segini dulu video yang bisa aku share terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir dukung channel aku terus dengan cara kasih like-nya komen dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan setiap aku upload video yang terbaru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati